datang ke tempat saya itu dalam keadaan kondisi kayak orang stroke, kakinya itu kayak lumpuh terus juga dia itu duduk di bawah gak bisa kalau sholat itu harus pakai kursi oke nah kemudian mas Hendrik ini kan sudah melanglang buana ya untuk masalah terapi untuk masalah macem-macem gitu ya kemudian yang membuat mas Hendrik lagi benar-benar niatnya kuat dari malang sampai rela kepati itu yang membuat mas Hendrik bertekad seperti itu padahal dulu sudah ikut tergabung di beberapa asosial, apa sih alasan kuat yang membuat benar-benar mas Hendrik agaknya nekat dari malang sampai kepati alasan kuat itu gini loh mas di Dela Serna termasuk ya pimpin apa yang mas Roni dirikan ini kan mas Roni sendiri itu kalau bisa menghormati atau menghargai orang yang baru ikut gitu bergabung itu sangat dihargai sekali dan gak di asal udah selesai udah bukan yang seperti itu tapi kalau ada beberapa yang saya rasakan ada mungkin entah itu dari ya dari yang lainnya gitu lah itu tuh kalau udah selesai gak ada gak ada misalkan tanggung jawab pastinya kan kita masih membutuhkan ya mas support lah supportnya itu saya anggap oh itu guru saya itu bagaimana entah itu berasal dari mana mungkin apalagi kita di Indonesia ini mas ya saya mungkin saya mendirikan kayak klinik yang baru gitu kan masih butuh apa namanya masukan-masukan masukan-masukan entah itu dari manapun bahkan nanti cara pendiriannya kelanjutannya seperti apa entah perizinan atau apapun itu kan mas Tony bisa memberikan dukungan mas gitu loh itu saya sukanya disitu tapi kalau yang ya mungkin di tempat lain saya belum mendapatkan yang disitu mas itu sangat sangat masukan sekali saya saya menjalin hubungan dengan para alumnit itu ya ini tadi mas mas Hendi sudah datang kemarin ya tadi sudah sempat muter-muter sudah ngobrol sudah ke warung gitu semalam juga sempat melihat saya bagaimana saya ngendel orang yang mau terapi itu seperti apa gitu kan jadi gak semata-mata ya saya mau dikasih uang gede pun mas Hendi lihat kan bagaimana cara saya 30 juta loh mas saya nerapi di PR 30 juta gak saya iakan dulu karena juga saya harus tahu latar belakang kondisinya seperti apa dan seperti apalah banyak sekali sih saya walaupun tidak secara langsung saya hanya mencari ilmunya saja disini tapi ilmu lanjutannya itu loh kedepannya itu seperti apa sih Mas Roni itu dalam menangani orang itu sangat hebat sekali menurut saya melihat semua tadi iya jadi gak asal oh cari duit dengan seperti itu enggak gak asal seperti itu jadi apa dulu latar belakangnya beliunya apa kasusnya apa dan harus penyelesaiannya seperti apa itu itu yang bahkan itu menjadi pelajaran buat saya jadi gak serta-merta cari uang 30 juta kalau saya kalap ya saya iain jadi juga liat sudah oke dan beliunya juga orang besar juga betul 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 sekali itu gak asal itu sangat jadi pelajaran banget buat saya dan ngerti ya proses saya sehari-hari di rumah syutingnya gimana editingnya gimana cara biar orang menarin seperti apa dan kadang orang-orang itu apa ya taunya itu ya saya gak kerja padahal ya justru saat orang-orang tidur saat subuh sebelum subuh itu orang-orang masih tidur udah bangun duluan saya udah ngedit mas mas ini juga ngerti saya ngedit saya kerja di depan komputer itu kan itu yang rutinitas saya lakukan yang orang gak tau mas taunya orang ya saya mancing memang saat orang kerja saya mancing mas cuman saat orang masih belum bangun saya saya kerja itu tapi emang gak kelihatan mas orang kan taunya waduh duitnya besar banyak padahal gak seperti itu prosesnya itu mas Roni gak pelit untuk menunjukkan menurut saya itu bahkan sampai bagaimana cara melobi orang cara editingnya di depan mata untuk mengajari saya itu gak pelit ilmu iya jujur jadi mungkin apa ya mungkin ilmu belajar kesini itu bukan cuman ilmu hipnotis tapi bagaimana cara create-nya ya membuat editing komunikasi handle orang cara mas harinya seperti apa gitu ya mungkin itu yang jauh lebih penting kalau hipnotis ya ya segitu-gitu iya betul nah apa yang dilihat dari mas Yusuf sosok Roni dulu kan mas Yusuf ngikutin ya youtube saya nih apa yang dilihat perubahan apa dilihat dan kemarin juga waktu saya jemput waktu di dekat SMP 4 itu kaget ya ternyata kayak gini gimana ya cerita tuh ya makanya ibaratnya kalau saya lihat beberapa channel-channel mas channel-channel mas Roni ini kan juga termasuk si mas Yusuf itu ya ibaratnya siapapun yang mengikuti rolnya mas Roni itu kayaknya menjadi sukses gitu loh mas walaupun ya mungkin sebelumnya kan sempat apa ya ibaratnya kalau istilahnya itu stuck di tengah jalan tapi ketika mengikuti jejaknya mas Roni mengikuti rolnya mas Roni itu kok orang itu kok bisa enak bisa tahu ternyata memang dari situ ada tahap-tahapannya yang bisa diikuti jadi gak pelit gak menutup-nutupi gitu loh mas kalau mas Roni gak menutup-nutupi intinya gitu sih jadi saya memang apa ya kayak tadi apa mas Hendi tanya gimana sih cara ngadain workshop di workshop-workshop di kota-kota cara melobby hotelnya kan sel-sel semua ya kadang kadang orang itu gak mau ngasih tahu ya karena takut nanti suatu saat mas Hendi akan buat kelas sendiri dan mematikan pasar saya gitu kan kadang orang ketakutannya disitu mas tapi kalau saya kan enggak ya karena saya punya Tuhan saya punya Allah gitu kan ibaratnya ya rejeki itu ya sudah pada porsinya masing-masing rejeki itu sudah sudah terukur gak mungkin tertukar gitu mas ya kan seperti itu mas betul-betul itu yang mungkin harus dipahami oleh para trainer-trainer mungkin ya iya iya untuk semuanya biar gak apa ya maksudnya ketika Anda membatasi ruang gerak orang gitu kan ruang lingkup seseorang ruang kerja seseorang itu justru akan mempersempit rejeki Anda sendiri ya kayak gitu teman-teman jadi ini pengalaman saya pribadi gitu kan dan mas Hendi juga sudah membuktikan sudah mengikuti seharian penuh gitu kan dari saya mulai bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa gitu kan ya kira-kira seperti itulah nah terus kemudian kemarin kalau gak salah juga mas Hendi sempat cerita ya nerapi orang 8 jam oh iya 8 jam betul mas betul dari jam 10 pagi berakhir sampai jam 7 malam jam 10 pagi 10 pagi sampai jam 7 malam 8 jam 8 jam hari Jumat wah hari Jumat kasusnya KDRT trauma KDRT dan itu akhirnya menyebabkan permasalahan berbagai macam makanya ngerinya apa ya kalau dibilang penyakit itu berawal dari fikiran itu saya temukan disitu oh sudah ketemu benar-benar ya ketemu betul-betul itu real nyata itu dan itu saya gak sempat makan dan gak dibolehkan apa namanya mengikuti sholat Jumat karena saya muslim ya itu sampai gak dibolehkan harus bertanggung jawab dikira saya gak bertanggung jawab nantinya saya lepas tanggung jawab kalau saya izin aja sebentar sholat Jumat atau izin makan siang itu katanya gak bertanggung jawab jadi saya di stop sama kan dia dia itu membawa keluarganya mungkin dia punya suami yang pertama tapi udah meninggal jadi disitu dia diantarkan suami yang keduanya saya di stopkan disitu mas itu real 8 jam wih gila itu makan gak bisa jadi ujung-ujung ini saya saya berikan ma'am itu bareng-bareng baru untuk sebentar aja untuk makan saya jamu mereka untuk makan aja habis itu lanjut lagi wih 8 jam 8 jam wih gila ya bener juga ya nah itulah yang dinamakan kadang kadang kalau masuk sih penyakit fisik itu berawal dari pikiran ternyata gak itu real ya itu banyak saya jumpai juga banyak juga gitu banyak mas bahkan sampai dikait-kaitkan dengan apa namanya mistis-mistis gitu iya soalnya kan ada kalau pada saat itu yang saya tanganin itu ibu itu jadi ibu-ibu ya mas ceritanya itu ibu-ibu bahkan orang mampu lah dia itu ada orang mampu ibu-ibu dia dari Jakarta jauh-jauh ke Malang karena dulunya itu dia itu kuliah di Universitas Brawijaya mas dia mau mengadakan reuni tapi datang ke tempat saya itu dalam keadaan kondisi kayak orang stroke kakinya itu mohon maaf kayak lumpuh terus juga dia itu duduk di bawah gak bisa kalau sholat itu harus pakai kursi gak bisa rukuk gak bisa sujud seperti itu oh datang ke tempat mas jadi posisi seperti itu posisi seperti itu dan dia merasa kena santet suaminya yang dulu yang sudah almarhum sudah almarhum itu itu ya kadang orang yang sudah meninggal kadang gak ngerti apa-apa cuman orang masih seudurnya masih ke masih karena dia terancamnya disitu dan itu sudah menjadi anchor menurut saya menjadi anchor waktu masih hidup sama suaminya sering di KDRT sering di kasih mungkin apa ya semacam ancaman ancaman kalau gak menurut kamu tak gini kan kalau gak menurut kamu tak gini kan santet gitu itu ya mas itu ada itu yang akhirnya membawa atau berdampak di kehidupan masa depannya betul sama suami keduanya ini masih akhirnya jadi lumpuh jadi ini ya setelah ditarik ulur ke belakang mas ini penyebabnya itu tadi ya luar biasa 8 jam terapi 8 jam terapi akhirnya setelah terapi gimana alamnya terapi semua pertamanya itu saya terapi 2 jam mas ya mungkin kalau orang yang sudah paham dengan hipnosis itu kan ada istilahnya regresi ya kita kembalikan ke kondisi dimana dia sebelumnya pada saat saya tanya mas ya pada masa lalunya itu sudah mengikuti saya kan kalau istilahnya mas Roni mungkin yang saya pelajari itu kan PMI mas ya kita disuruh klien itu disuruh ikut mas ya itu dia udah mau mas udah mau karena kan selama 7 tahun loh mas 7 tahun dia mengalami kayak lumpuh itu 7 tahun mas merasa kayak gitu itu mengalami hal yang buruk KDRT dan sampai akhirnya mengalami kelumpuhan itu 7 tahun gak bisa sholat yang apa ya yang sesuai dengan tuntunan dia harus pakai kursi itu selama itu 7 tahun jadi gak bisa dan itu sudah dibawa kemana-mana menurut pengakuan beliaunya padahal itu kalau kalau saya ukur gak mungkin dia gak melakukan itu entah itu entah kemana atau pokoknya apapun itu pasti dia melakukan orang-orang kaya loh mas pemilik saham besar itu di salah satu penerbangan iya dia punya di salah satu penerbangan di Indonesia itu itu punya dia itu sahamnya makanya gak mungkin gak melakukan bener-bener melakukan itu gitu loh dan beliaunya katanya mengaku ketemu saya itu dari sosmed saya di Facebook nah disitulah 2 jam penanganan pertama setelah saya apa namanya kembalikan ke masa lalunya beliau dia itu seperti orang sadar dia hilang lumpuhnya hilang lumpuhnya tetapi kayak orang amnesia itu itu yang waduh jadi setelah tetapi 2 jam pertama itu lumpuhnya sudah bagus tapi jadi amnesia amnesia gak inget siapa dirinya gak inget dari mana siapa dia dia kapan ke Malang yang ingetnya itu cuma perkataan aku ini dimana kapan aku ke Malang aku sama siapa sekarang dan sama suaminya pun gak tau itu siapa itu dan itu terulang-ulang kayak orang terhipnotis mas itu terus kayak orang-orang terhipnotis dia ngomong kayak gitu terus terus jadi setiap kali mau saya relaksasi lagi kan misalkan mau lanjutkan gitu ya habis itu sudah saya jelaskan ibu ini ibu itu sekarang ada di tempat saya ada di Malang kemarin kesini itu naik bus saya bilang gitu sudah saya bilang gitu dia gak gak merasa kayak tetap aja loh enggak kok aku ada di Jakarta kok diulang aja yang perkatanya aku ini siapa kapan aku kesini kamu siapa itu terus mas itu terjadi terus dan itulah 8 jam keren tetap ini ya tetap rilis ya tetap bisa ya itu saya bagaimana cara saya mengobati beliau saya menggunakan keyakinannya dia saya pada saat itu menggunakan keyakinannya yaitulah keyakinan kita sebagai seorang hipnoterapis dan keyakinan beliaunya dengan Tuhan mengizinkan ya karena gini mas pada saat maharib itu dia masih padahal kan kalau apa ya mohon maaf kalau kadang duhur asar itu kan ya tetap sama ada azan atau kan dia masih kurang dekat gitu ya kayak misalkan rasanya itu kurang masuk tapi pada saat maghrib itu dia maghrib itu azar disitulah dia kayak mencari oh iya aku ini di Malang tapi kayaknya aku punya sodara di Malang itu oh sudah mulai inget tapi prosesnya itu berapa lama itu dari jeda dia lupa itu jam berapa waktu mau di terapi ya pokoknya sampai jam 6 sore itu ya berarti dari jam 1 siangnya mas itu 5 jam dia amnesia terus terus ngapain aja itu 5 jam ya cuma tanya itu nangis nangis dan sambil tanya nangis nangis orangnya nangis tapi jalan bisa terus kalau jalannya udah kayak udah ya namanya kayak udah tak kembalikan ke masanya dia sehat tapi ya berarti selama 5 jam itu nangis sama nanya dia dimana saya siapa saya lagi dimana saya jelaskan ibu lagi di Malang ibu kemarin kesini sama bapak ini dia gak mau menerima semua gak gak masuk tapi pas adan maghrib adan maghrib dia baru kalau memang di Malang ini saya punya sodara disini oh langsung ada itu ya atau mungkin ini ya mas maksudnya apa mungkin kalau kita kan di luar daripada mistik ya maksudnya bukan masa maghrib itu masa kita gak itu dulu mungkin ada semacam anger yang positif maksudnya ketika adan maghrib itu mungkin kebiasaan dia mungkin sholat iya betul betul dia begitu denger baru dia dia kan maghrib udah kelihatan mungkin langitnya udah mulai berubah gelap nah kayaknya dia kayaknya teranker juga disitu kalau secara logis seperti itu memang baru dia ingat saudara saya ada di Malang ini baru saya pada saat itu saya teleponkan siapa nomor saudaranya itu saya tanyakan ke suaminya yang kedua itu baru saya ambil saya teleponkan itu saudara yang sebuah datang saya kasih tau ke saudaranya tadi saya edukasikan bahwa ibu ini sebenarnya dia udah gak apa-apa udah bagus prosesnya udah selesai semua cuman dia merasa ketakutan karena klinik saya kan mungkin jadi karena klinik saya itu gak cuma untuk khusus untuk hipnoterapi ya mas ya mungkin ada poster-poster apa dia kayak agak ketakutan disitu kayak aku pun atau apa gitu ini ya tubuh manusia iya kayak gitu-gitu dia kan mungkinnya kayak apa ya kuatir KDRT-nya lagi karena karena dia sampai di apa bukan operasi sih di rongsen kayak gitu loh mas menunjukkan kayak gitu-gitu jadi dia masih di pikirannya itu wah yang kerennya luar biasa kayak gitu-gitu berarti tadi waktu sembuhnya atau kembalinya itu malah itu pas adhan maghrib itu dengan sendirinya betul itu keren ya itu kalau gak ada adhan maghrib itu sampai berapa waduh waduh gak selesai mas gak selesai karena waktu itu juga mas Dedy juga berkali-kali untuk merelaksasi ya iya saya saya shock mas gak dapat saya relaxation gak dapat waktu gak dapat dia bilang gimana saya shock ngapain iya terus waktu direlaksasi gimana dia relaxasi ibu boleh tutup mata sebentar ikuti saya dulu ikuti saya sampai apa saya ikuti ibu ikuti dengarkan suara saya ya apapun yang terjadi tetap aja ikutin suara saya ibu boleh pejamkan mata dulu dia ngikutin sebentar loh tanya lagi walaupun dia kondisi merem mas dia tanya lagi saya dimana seperti itu lagi dan dia nangis lagi sampai sampai nangis lagi bahkan saya sampai menerima ancaman dari suaminya yang baru mas gimana saya itu sampai saya pak tolong saya mau tanggung jawabnya bapak saya mau tanggung jawabnya bapak walaupun istri saya sakit walaupun istri saya bagaimana tolong kembalikan istri saya yang penting dia ingat sama saya mending lumpuh tapi ingat sama saya mending lumpuh tapi ingat sama saya tapi untungnya tadi ya ada dan makhluk dia ingat ya mungkin kalau kita lihat dari sisi logisnya seperti itu mungkin teman-teman kalau misalnya mungkin ada yang para pakar praktisi silahkan lah mau menjelaskan secara metafisik atau secara ilmuwan anda silahkan bisa tulis di kolom komentar ya karena juga kita juga gak ngeklaim satu-satunya yang terbaik enggak tapi kita akan memadukan semuanya betul monggo pakar metafisika di simak ini merupakan fenomena seperti apa kalau kita lihat sih ini karena mungkin ada anchor tadi ya yang pas suasana suara mendukung semuanya akhirnya dia mungkin terpanggil teringat kembali betul wah luar biasa ya terlama ya itu rekor itu kalau mungkin saya punya kenalan muri mungkin ya bisa masuk ke rekor muri 8 jam misalnya gak sanggup 8-8 jam ya paling biasanya 1 atau 2 jam udah selesai 1 jam 2 jam udah selesai itu itu 8 jam luar biasa ya jadi betapa pentingnya ya tentang pikiran betapa pentingnya jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada mulai stress atau mulai bermasalah dengan pola pikir atau kebiasaan anda kok tiba-tiba berubah yang tadinya mungkin rajin ke kantor rajin apa rutinitas itu rajin kok tiba-tiba ada perubat itu tanda-tanda pikiran anda sedang terganggu jadi sebaiknya ya teman-teman konsultasi ke terapi-terapi terdekat jadi seperti itu ya mas oke lah mungkin ini ya mungkin bincang-bincang saya dengan mas mungkin cukup cukup sampai sekian dan silahkan apabila bermanfaat silahkan di-share dan jangan lupa saya dengan mas hindi akan buat kelas hipnotis ya di Surabaya nanti ya mas ya kita akan buat kelas hipnotis di Surabaya saya bareng mas hindi jadi nanti teman-teman yang berada di Surabaya dan sekitarnya silahkan kalau mau bergabung nanti bisa japri ya nomornya nanti ada di deskripsi bawah ini nanti bisa ketemu dengan kita berdua Surabaya dan sekitarnya oke ya dan kalau misalnya di teman-teman mau privat di daerah Malang dan sekitarnya sekarang juga sudah ada juga trainer hipnotis halus resmi dari hipnotis halus resmi ya jadi nanti juga dapat legalitas yang resmi juga dari kita dengan mas hindi ini ya dan mas hindi bisa di hubungi di facebook atau di youtube facebooknya apa mas facebooknya hindi mas nurul huda hindi mas nurul huda oke lah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya mungkin cukup sekian bersama saya Roni Dasirna dan hindi mas nurul sampai jumpa bye